Anggota TNI berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil di Warung Kondang Cianjur, Jawa Barat. Petugas langsung membawa korban ke posko Joglo untuk mendapatkan pertolongan. Bantuan tim langsung dikerahkan saat laporan disampaikan warga sekitar. Petugas langsung membawa korban terdampak gempa ke posko pengungsian di lapangan Joglo untuk ditangani tenaga medis. Di pengungsian terbesar di lapangan Joglo, TNI menerikan rumah sakit terurat bagi pengungsi. Fasilitas kesehatan hingga obat-obatan juga tersedia bagi warga yang membutuhkan. Kita laksanakan berdasarkan informasi dari tim efak BRCBB Marinir yang sudah ada di lokasi Warung Kondang. Dari situ dilaporkan ada beberapa pasien dan ada salah satunya ibu hamil yang mengeruh nyeri, pusing dan lemas. Kebetulan informasinya beliau juga tidak makan dua hari. Kemudian kita kirim tim kami ke sana, ke lokasi, dilakukan pemeriksaan, kemudian untuk lebih nyamannya karena di sana mungkin tidak nyaman, kita bawa ke sini. Alhamdulillah hamil 38 minggu, ulangi 8 bulan, tetapi masih bisa merasakan jantung, jantung bayinya. Tetapi untuk pusing dengan adanya oksigenasi. Marinir TNI Angkatan Laut bersama warga membangun tenda darurat di tengah hujan ras di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Tenda darurat nantinya digunakan untuk warga kampung Garung untuk mengungsi. Di tengah hujan ras, marinir bersama sejumlah warga bergotong royok membangun tenda darurat untuk digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Pasca terjadinya gempa senil lalu. Tenda darurat ini dibangun setelah mengevakuasi warga di kampung Garung. Sementara itu beberapa warga yang sedang sakit dibawa ke desa terdekat untuk perobat menggunakan ambulans. Sempitnya akses menuju lokasi menjadi hambatan bagi tim evakuasi karena lokasi ini berada di atas bukit. Hingga siang tadi gempa susulan masih terjadi di kawasan kampung Garung, Cianjur, Jawa Barat.